Sini nih, kita bisa lihat kesini Nah, tuh Dengar gak? Astaghfirullahaladzim Kosong itu bukan buat mesum Hei Anak Indonesia Kita itu terkenal Akan budayanya Bukan budaya yang Aduh Kesel deh ini kalau begini ya Lagi-lagi ke tempat kosong Menemukan beberapa barang berharga Yang memang itu tidak boleh dipublish Tapi memang Begini adanya Ada begituan sebuah kacamata Yang memang ada disini Waduh Ini perhiasan Oh, ini punya orang Yang orangnya 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 hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi bareng Denny di sini jadi di video kali ini seperti biasa Denny comeback 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 pokoknya ya untuk menemani kalian yang mungkin lagi ngantuk suntuk tetap di horor-hororan lagi nih teman-temannya karena mungkin kemarin itu bulan puasa Denny nggak bisa kemana-mana karena terbatas ya jadi di video kali ini Denny itu ngedatangin sebuah ini tuh sebenarnya komplek ya komplek yang memang tadinya itu teman-teman dipakai untuk mes para pekerja yang mungkin Denny nggak apa-apa lah ya diomongin aja ini komplek nggak diomongin nggak ya tapi nggak masalah sih sebenarnya karena memang ini sebagian yang nggak dipakai gitu Iya nah jadi di sini teman-teman ini mungkin pinggir jalan banget ya Kenapa Denny jalan ke sini melihat gitu ya melihat bareng teman-teman tuh tadi ya ada Bang Davi ada KAEC ada semualah karena Denny ini lagi ada di celgon dan kebetulan melintas ada yang ngasih tahu di daerah situ jalan situ nanti ada beberapa rumah-rumah yang tadinya dipakai untuk mes gitu ini serem banget katanya karena memang lama nggak terpakai kayak gitu teman-teman seperti kalian lihat di sini ini kondisi siang aja Hawanya gimana gitu ya sejuk-sejuk seperti apa ya teman-temannya mungkin ini siang harinya dulu seperti biasa jadi ini tuh adalah rumah yang dikhususkan atau teruntukkan para karyawan Denny mau ngomong takut ya takut jadi masalah cuma emang ini sebenarnya sebelah sana masih banyak sih penghuninya atau mungkin apa ya teman-teman para pekerja yang memang masih nempatin gitu jadi ini karyawan mes untuk krakatau steel gitu ya mungkin itu nama yang cukup lumayan terkenal atau mungkin bahkan teman-teman semua di rumah yang mungkin lihat konten ini kalian adalah salah satu yang pernah tinggal di sini atau mungkin pernah nempatin rumah ini boleh tulis di kolom komentar ngejelasin bener nggak sih kalau itu angker gitu ya tapi tetap seperti biasa Denny nggak tinggal diem yang dikatakan orang angker serem gitu-gitu ya itu memang harus dipecahkan kita harus menelusuri malam harinya Iya kalau siang harinya seperti ini seperti yang kalian lihat di sini itu memang terbuka ya ada seperti garasi ini jadi mungkin siang harinya kita bisa survei ke sini dulu ya untuk apa ya teman-teman memastikan kalau ini tuh nggak ada lubang nggak ada tempat yang berbahaya nggak gitu Halo Halo Wow sepi banget men kita coba cek ya jadi mungkin yang bisa kita cek kita cek kalau nggak bisa kita masukin ya sudah kita skip karena ini rumahnya ratusan Wow Halo Halo salamualainawalaibadilaisolehin tapi kok di sini kayak apa memang motifnya ya banyak cat warna-warni gitu Iya ini salah satu rumah yang gerbangnya terbuka teman-teman banyak juga yang tertutup dan beberapa yang memang sudah tertimbun kayak gini ya rumput-rumput seperti ya salah lagi-lagi ketemu begini anda ah ini siapa perbuatan siapa nih hahaha di tempat kosong itu bukan buat mesum hei anak Indonesia kita itu terkenal akan budayanya bukan budaya yang aduh kesel deh ini kalau begini ya lagi-lagi ke tempat kosong menemukan beberapa barang berharga yang memang itu tidak boleh di publis gitu ya tapi memang begini adanya ya ada begituan sebuah kacamata waduh ya orang ya ada fotonya dong di ayat tempat kosong mirip kayak siapa ya iya salam ih dia ini menemukan sebuah kalung yang memang ada seperti ukiran ukiran sepasang kekasih gitu teman-teman, ih seru banget ini ya kisah cintanya sampai diukir dibandul kunci tapi sayangnya ada disini jadi buat yang merasa ini milik siapa kehilangan atau apa ini ada di daerah Rakatau Steel kalian tinggal ambil karena memang disini ada beberapa tanda-tanda atau memang mungkin pasangan itu tapi ada 2 HB ada 1 ada 2 ah sudah lah yang jelas ini adalah penemuan semoga aja kalau memang orangnya mencari ini Denny bantu kasih clue disini ya kalau mau ngambil gitu nah di dalam sini juga kayaknya bekas masih dibersihin gitu ya cuma ya namanya di tempat seperti ini gak tahu lagi deh mau ngomong apa yang jelas ini adalah komplek yang mungkin dulu nya pernah dipakai sama karyawan Rakatau Steel gitu ya teman-teman ya nah untuk kesini ini memang rimbun banget dan serem banget tentunya ya kita bisa lihat disini nah kalau kayak gini aduh tuh kan banyak ular cuy ular begituan tuh aduh mamai tuh lagi lah lagi kawin dia ya kan ngapain aja deh tuh lah lagi berkembang biak ulernya tumpuk-tumpukan ini serem sih kalau disitu kelihatan kayak seperti pembuangan pipa speed tank jadi pengalaman Denny menjelajah di rumah-rumah kosong itu kalau ada pipa begitu serem karena pasti ada lubang speed tanknya takutnya diinjek ngebrosot begitu kira-kira wow kalau kita lihat disini kayaknya ada anjing liar deh ya kan karena seperti di garuk-garuk gitu untuk menutupi kotorannya tapi kurang paham deh kita lanjut ke sini teman-teman kita lihat ke sini karena disini tuh rimbun banget dan pohonnya pun sudah besar-besar ya kalau malem mungkin gak tau deh ada lampunya enggak ya kalau gak ada lampunya artinya Denny harus beradu dengan adrenalin eh beradu dengan adrenalin ya intinya seperti itulah tetap tujuan Denny sama seperti biasa mengedukasi agar teman-teman semua gak takut sama tempat-tempat seperti ini ya Denny orang biasa Denny gak punya apa-apa ibaratnya banyak yang bilang Denny punya pegangan ya pegangan Denny kamera Kak ya nah kalau kayak gini gak berani sih Denny serius karena musim hujan pastinya cobra dan binatang melata atau binatang buas sangat akrab sekali dengan tempat seperti ini ya eh suara apaan tuh denger gak teman-teman kayak au jangan-jangan si guguk atau anjing itu disini ya aduh mamai kita bisa kesini nih kita bisa lihat kesini nah tuh denger gak astaghfirullahaladzim salamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam astaghfirullahaladzim masa hija sih siang-siang positifnya itu guguk ya teman-teman cuma ini ada bekas kayak mobil kesini nih tuh gerak-gerak apaan tuh halo halo gak habis fikir allahu akbar apaan ini buntelan begini apaan sih apaan ini ih gak jelas ya bantal guling diikat iya kita mohon maaf teman-teman bukannya denny takut memasuki rumah-rumah seperti itu kalian bisa lihat ya ini semak bukarnya yang berduri tau gak kalau kalau alang-alang nih ya ini alang-alang ini gak masalah kalau itu yang suka nempel di celana kalau kita lewat dan itu duri iya ini denny jadi inget komplek yang mungkin ada di daerah kerawang ya sama seperti inu hey gak tau lah mungkin itu adalah makhluk yang menyambut denny untuk silahkan mas denny berkunjung ke rumah saya begitu kira-kira mungkin ya mungkin para kuntul-kuntul atau mungkin para wow-wow yang sedang memantau nanti malam ikuti pokoknya teman-teman ya nanti malam denny bakal juga explore itu mana ya ada jembatan juga ternyata disini dan suara burung sangat merdu ini jauh teman-teman iya karena beberapa hektare gitu ya dan ini komplek yang Allah ah kaget kaget mulu awalnya gara-gara suara tadi suaranya bikin halu halunya sepanjang perjalanan repot ini mah kalau malam hari wow keren banget tentunya nanti malam kita bakal buktikan untuk memecahkan mitos yang ada mitos-mitos yang memang beredar di kalangan masyarakat kenapa beberapa karyawan yang tidak mau menempati di daerah blok ini ya jadi gak bisa sebut bloknya karena memang komplek kataustil ini banyak banget dan ribuan unit yang ribuannya itu dipakai ribuannya itu buat ribuannya ratusan ya ratusan ratusan itu terbengkalai bukan terbengkalai sih ya memang terbengkalai gak dipakai maksudnya emang karena tadinya ada mitos kayak gitu ih stofir waladim hey kucing ngapain lu ngagetin kok dia bisa lompat ya dari pohon ya di atas lagi stofir waladim gak tau lagi teman-teman kita mau kemana ini dan kalau lihat pohonnya sama seperti yang kayak di pelem-pelem holor holor lagi ya kan wow ini seneng banget kalau lihat lokasi seperti ini cuma nanti malam kita harus cobain tapi katanya juga harus hati-hati banyak ODGJ gitu ODGJ yang memang disini kalian kalau di tempat seperti ini ya usahakan biasa aja anggap aja kanan-kirinya itu adalah pemandangan yang sangat indah nyamuk apa ya kayak suara gitu harusnya nyamuk tapi gak tau juga kalau memang itu dari dimensi lain Allahu akbar disini paling lembab kalau wow subhanallah dan teman-teman ini pohon masih berdiri padahal udah begini ya patah ya maksudnya masih hidup tapi banyak uler seriusan serem kalau ada uler itu takut kena gatel ini bisa masuk sih nanti kita kesana dan kita kesini dulu ini beneran deh sampai capek gitu ya kompleknya luar biasa dan disitu juga bagus banget durian durian tanpa duri berarti urian ya ada ini pohon eh pohon buah apa ya buah mengkudu itu aja wow kalian bisa lihat disini juga pos rondanya sudah seperti ini teman-teman ya ini tuh panjang banget kesana bisa kesana bisa udah bebas dah mau kemanapun terserah gitu ya karena ini memang mungkin tadinya rame gitu yang jadi apa ya jadi masalah itu memang katanya ada satu yang bikin takut yang tadinya biasa-biasa aja nyaman-nyaman saja ada yang menggegirkan mitos yang seperti itu berlebihan mungkin ya jadi mereka memilih untuk pergi meninggalkan komplek ini nah capek juga teman-teman kita mungkin bakal muter kesana ya oke ini kalau malem lumayan sih kita harus siapin mental kita harus bisa menemukan titik dimana yang dikatakan ada yang tapi serius kayak diikutin tapi inilah yang terjadi kalau mungkin kalian orang serang atau orang cilegon boleh langsung kesini silahkan dicoba sendiri aduh kita kemana ini jadi bingung kompleknya ya ya kan aduh mamai semuanya ini ada bambu ya kan bambu apa ya bambu yang gak bisa gede bambunya kecil terus tapi banyak ih ih itu apaan eh orang lewat bukan sih gak tau lah teman-teman masa ya naik motor kenceng banget gak ada suaranya ya asli hitam melintas tapi kurang paham banyak nyamuk juga teman-teman tuh ini digigitin nyamuk tuh satu dua di kaki banyak banget tuh ah udah lah kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu ini memang komplek gokil kalau kalian tanya mitosnya teman-teman jadi ada maksudnya ini bocoran dari yang pernah tinggal disini juga ya yang rekomendasiin juga gitu ya katanya disini itu pernah diadakan sumpah pocong cuma katanya dua-duanya itu meninggoy kurang paham juga entah itu mitos atau itu beneran terjadi disini jadi buat teman-teman atau yang sedang menonton video ini pernah nempatin di komplek ini juga kalian boleh banget tulis di kolom komentar benar gak enggak ya karena yang seperti itu tuh memang wajib dipatahkan mitosnya jangan sampai melebar dan jangan sampai anak cucu kita tahu dan itu bakal jadi tradisi yang berbahaya iya jadi mental anak cucu kita nanti bakal penakut makanya denny siap-siap nanti malam buat mempecahkan mitos yang ada disini teman-teman ya salam kita kesini nih wow kita jalan udah panjang jauh banget ya muter-muter ini juga ada yang gumpal ininya ya salam tuh mungkin ini kalau kita lihat bangunannya sih desain-desainnya 90an 80an ya karena masih terlihat lumayan jadul dan ada beberapa yang memang direnovasi itu menandakan ini tuh meregenerasi gitu ya gak tahu deh ini sekolahan ya eh bukan wow jadi teman-teman aduh mohon maaf ya yang selalu nonton video denny katanya mas denny kalau cerita gak pernah kelar ya salam denny tuh gak berani asal ngejeplak ceritanya kalau tempat seperti ini ya apa yang mungkin denny dapet denny bakal ceritakan begitu teman-teman makanya oh ada orang lewat tuh oh itu mungkin itu ya dari pekerja pabrik ya sudahlah kita jalan lagi kita lanjut bercerita teman-teman dimana yang tadi denny lanjutin ya mungkin secara detail full ceritanya lengkapnya nanti malam dah kita bahas tuntas jadi beberapa waktu ada yang memang mengadakan bukan mengadakan ya entah itu masalahnya apa kayak dituduh gitu dan gak terima dan diajaklah sumpah pocong namanya dan dua-duanya itu mereka itu seperti penberani gitu yaudah yuk lagian berani-beraninya kamu nuduh aku gitu-gitu lah pokoknya tapi ya sudahlah karena memang ini adalah cerita yang ada jadi denny gak apa-apa ngebahas seperti ini untuk ditayangkan gitu ya ya intinya seperti itu aja teman-teman dan denny hanya mendelusuri dimana ini ada beberapa komplek yang ditinggalkan gitu ya bukan ditinggalkan sehingga ditempati dan akhirnya terbengkalai lah seperti itu aduh dan ada cerita juga di samping itu yang memang pernah tinggal disini gitu yang merekomendasikan di samping itu ada beberapa perumahan begini-begini ceritanya kita gas gitu teman-teman ya sudahlah mungkin seperti itu aja teman-teman mohon maaf bila ada tutur kata dari denny yang salah atau menyinggung atau mungkin gimana-gimana mohon dimaafkan ya mungkin sudahlah denny panggung diri mobil-mobil topikal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye kita lari ada yang belum subscribe subscribe dulu lanjut nanti malam kita penelusuran yuhu